Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapat anda lihat di belakang saya Ada banyak ibu-ibu yang memakai baju hitam dan kerudung pink Dimana pada hari ini Perempuan Indonesia bergerak Kita akan lihat Dan kita akan tahu, cari tahu Acara apa hari ini Dan untuk apa tujuannya Kita akan wawancarai langsung ketua umum Untuk acara ini Di sini ada Mbak Bidadari Bukan Bidadari, namanya Mbak Monika Maaf, Mbak Monika kita wawancara dulu Mbak Monika Acara untuk hari ini, tujuannya apa Dan apa sasarannya Sebetulnya ini adalah acara Perempuan Indonesia bergerak Dimana kami meminta kepada Perempuan Indonesia Seluruh Indonesia Untuk maju dan masuk Di barisan kami Kita bergerak Untuk keadilan di Indonesia Karena kami menilai Kasus kematian dari KPPS Yang menjual 500 lebih ya 600 600 Setiap harinya makin bertambah ya Mbak Monika Ya, makin bertambah Beserta ribuan yang masih di rumah sakit Belum ada penanganan khusus dari pemerintah Itu yang pertama yang kedua Tadi pagi baru dinilis Di detik Detik kom Bahwa Bawasus sudah menyatakan Bahwa KPU itu curang KPU itu salah hitung Itu yang akan kita tuntut Untuk men-stop Tidak ada lagi perhitungan lagi di KPU Karena KPU itu curang Kami hanya menutup keadilan Tolong pemerintah Ayo kita bersikap adil Jadi Mbak Monika ini Menggerakkan semua teman-teman Mak-mak khususnya Untuk hari ini Tidak ada aliansi apapun Lebih kepada masyarakat bawah Khususnya buat mama Untuk bergerak pada hari ini ya Mbak ya Dan targetnya berapa mama Mbak Monika? Mungkin ribuan ya Insya Allah bisa ribuan ya Dan kita akan bergerak sekitar jam 2 ya Mbak ya Jam 2 kita akan menuju ke istana Baik, sasarannya itu tadi sudah disebutkan Dan tujuannya itu tadi juga sama ya Seperti tadi intinya Jadi tidak ada masalah politik Atau apapun yang boleh di Ya kami hanya menutup keadilan Suara rakyat Suara perempuan Karena kami menilai Sudah waktunya perempuan Untuk turun ke jalan Baik Oke, nanti kita akan lihat Apa saja rangkaian acara Untuk hari ini Dan yang pasti adalah Aksi damai Bocorannya aksi damai itu Akan ada seni-seni ya Ada puisi Teaterikal Adanya yang nengi Baik Ada orasi Jadi orasinya damai Intinya hari ini kita ada aksi damai Tidak ada aksi anarkis Aksi teriak-teriak Nggak mungkin kan Mama mau anarkis Oke, Mbak Monica Ibu siapa Bu? Ibu Dara Sebagai Koordinator keamanan Mbak Koordinator media Nanti kita ketemu lagi Kita lihat Kita liput ya Satu demi satu Ini juga ada Emak-emak yang lain ya Kalau emak sebagai Saya korlap Oh korlapnya ada dua ya Ada tiga orang Oh baik Biar bisa lebih mengena ya Oke, nanti kita ketemu lagi Berikutnya ya Jangan kemana-mana Stay tune di Kompan Indonesia bergerak 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 Serentang Serentang Menerjang 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 Tak dengar Tak dengar Menerang Menerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana semangatnya ini Kompan Indonesia bergerak? Masih semangat? Masih Alhamdulillah Hari ini Saya selaku koordinator Kompan Indonesia bergerak Mengucapkan banyak Terima kasih Yang tak teringat Kepada ibu-ibu Bapak-bapak Yang sebagian hadir Gadis-gadis Semua yang hadir disini Yang semua satu suara Dengan kami Yaitu satu Kami menutup keadilan Di Bumi Botiwi ini Setuju? Kami tidak mau Bahwa keadilan ini Dicetelai Oleh siapapun Oleh apapun Itu Dicetelai kami Tuntut Tapi meminta Kepada pemerintah Kepada Bapak Presiden Yang terhormat Untuk mendengarkan Suara hati kami Suara hati Perempuan Indonesia Dari seluruh Indonesia Seluruh kalangan Dan kelonsok di Indonesia Bahwa satu Kami tidak ingin dicurangi Aku tidak ingin dicurangi Karena kami ini Perempuan Tidak ada yang duduk Duduk Setelah Sudah waktunya Perempuan Dicetelai Mengerak Dicetelai Mengerak Untuk Dicetelai 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 Kami Dicetelai Kepada Bapak Presiden Kita yang terhormat Mari bersama-sama Dengan Suara hati Tuntutan ini Dan insya Allah Akan menjadi Tuntutan yang diminggalkan Oleh Kepada Bapak Presiden Kita Tuntutan Kepada Bapak Presiden Indonesia Bergerak Nomor satu Segera Dibentuk CPM Atau Tim Dicetelai Waktan Atas Waktan Tuntutan Kepada Bapak Presiden Yang kedua Audit Prohensif IT KPU Oryom Maga Independent Yang ketiga Dibentuk Membentuk Membentuk Setiap Adanya Indikasi Peranggaraan Pemilu Dalam Tirek Maupun Tiltres Membentuk KPU Dan Lawaklu Sejauh Mengambil Tindakan Atas Kelalaian Kesalahan Dari Anggota KPU Dan Lawaklu Di seluruh Indonesia Baik Yang Ditengaja Maupun Yang Tidak Ditengaja Yang Terima Menyerukan Kepada TNI Polri Maupun ASN Agar Bersikap Literal Dalam Pelaksanaan Pemilu Pak Polisi Pak Polisi Jangan Ikut Kompetisi Tugasmu Mengayomi Tugasmu Mengayomi Pak Polisi Pak Polisi Jangan Ikut Kompetisi Yang Kelima Menuntut Demokrasi Yang Jujur Dan Adil Yang Ketujuh Usut Tuntas Kasus Korban Keracunan Makanan Di Sarina Tamrin Ibu Ibu Tolong Patukan Semangat Kita Bisi Dan Semua Saudara Tidak Ada Di Indonesia Yang Namanya Peran Saudara Setuju Kita Harus Sopan Kita Harus Santun Beropuan Indonesia Terkenal Kapan Dan Santun Di Dunia Sekian Dari Saya Tetap Berjuang Tetap Di Jalan Awal Dan Tetap Membeli Kebenaran Dan Keadilan Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majulah Menang Masjidah Tetap Membeli Yang Menang Masjidah Tetap Masjidah Diserah Masjidah Min��다 Les h Masjidah Te Lady Masjidah Sumat AbsPod Masjidah Sam So 而且 hago J Masjidah selamat menikmati Ibu, air matamu darah ketika anak-anakmu tak mampu memberi ruang sikiran untuk menang hidup yang gampang ini telah menyajikan ingat-ingat kenikmatan sejenak dan sorak-sorak dari pandangan palsu tak mampu lagi aku sedikit panjang sepanjang nafasku ketika melahirkan ku tak mampu lagi aku berteriak menyuarakan kebincangan dan ketidakadilan sekeras teriakanmu ketika mengantarku keluar dari rahimu Ibu, maafkan aku di sekitarku orang-orang berteriak akan kematian enam ratus lebih manusia dalam pesta keorak demokrasi demokrasi kita berlimpah darah pesta yang seharusnya penuh warna dan kegembiraan mereka bungkang nyawa manusia tak ada harganya mereka bungkang ketika suara kita dirempas suara kedaulatan itu hanya menjadi ornamen di esen lampu di pesta yang nyawa dan warnanya bisa dikendalikan dan diatur Ibu apa yang bisa kita lakukan bila pemimpin tidak peduli dengan kejujuran dan keadilan apa yang bisa kita lakukan bila pemimpin tidak peduli kemanusiaan kemudian sang anak akan menjawab si Ibu mengetuk hati anaknya apakah kau tak mendengar genderang ditapu bertalu-talu merambat cepat melintas lembah ngarai dan sungai suaranya nyaring memegakkan telinga siapa penabuh genderang itu Ibu Muna genderang terdengar mengumah diantara udara bertubah menyusur desa merangsat ke kota menuju istana Ibu Muna penabuh genderang itu apakah akan kau hadapi kami dengan senjata terkokat dan sanggung terhulus atau akan sebutakan mata tua kami dengan gas air matang lupakah air mata ibumu ketika kau menangis meminta susu lupakah keringat bapakmu ketika kau menangis meminta buku lupakah keringat bapakmu lupakah kau ketika sujud masuk serdadu lupakah engkau pada janji setiapmu menjaga ibu perpilih tidak nak aku lihat matamu jernih dadamu bergetar dan lututmu gemetar terletakkan senjata menetakkan senjata senjata ibu menabuh kenelan kami demi ibu perpilih Terima kasih. 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 acara sudah kita lihat dan yang paling membuat emosional semua yang hadir di sini tentunya adalah ekspresi dari teaterikal yang tadi dan itu adalah teaterikal yang kita buat spontantitas ada pengisi acaranya beberapa seniman dan artis namun yang paling dasyat ada emak-emak yang saya tarik langsung dan kita briefing langsung dan hasilnya dasyat. Mana tadi emak-emak yang tadi ikutan mana? Oh belum banyak belum semua nih ya, saya pinginnya tadi semua emak-emak juga ya emak ya juga tadi ada yang baca puisi pertama ini rekan saya dan partner saya, senior saya kakak saya yang menyiapkan waktunya untuk hari ini. Terima kasih banyak mbak Clara Sinta. Sama kita berjuang bersama. Amin. Gimana pendapatnya mbak masukannya? Luar biasa bahwa ini harus diakomodir dengan sehat ibu-ibu emak-emak ini ternyata kita lebih berdaya dan momen ini harus kita kulitkan terus, kita kulitkan itu mengetuk hati-hati yang terkutuk semoga Allah mengabulkan doa-doa kita Amin. Indonesia Merdeka Adil Mamur terus tadi juga ada yang jadi pemimpin ceritanya jadi tadi ada yang jadi bapak presiden presidennya gemuk sekarang ya gimana Pak? Oke mudah-mudah jadi presiden itu gemuk menunjukkan bahwa presidennya justru yang harus adil dan adil dan makmur ya menunjukkan hati yang murah hati baik jadi tadi kita hanya dituntun beberapa menit dan dibalik ini semua kesuksesan yang terjadi dari Teater Ika karena ada sosok tangan dingin Bang Ari ayo Bang Ari sini Bang Ari ya Bang Ari thank you banyak coba jelaskan gimana kok bisa gue tadi gak begitu yakin karena emak-emak akhirnya karena teman-teman artis tadi gak begitu banyak yang datang tapi abang bisa mengkret emak-emak dan sehat banget gimana Bang Ari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebelumnya kepada Mbak Lucy yang telah memberikan kesempatan kepada saya terutama yang paling saya banggakan adalah emak-emak militant yang dari tadi setelah saya briefing dan antusiasa sangat luar biasa saya tidak menyangka bahwa di dalam pelaksanaannya mak-emak ini punya bakat selain mak-emak di rumah yang suka goreng-goreng ternyata punya bakat acting yang luar biasa ini tidak pernah bapak-bapak pendamping mak-emak gak ketahui nih tahunya kalau mama lagi mewek aja di rumah ternyata pada saat kita diharapkan pada acting sesungguhan mak-emak ini sangat luar biasa dan dalam setan ini tetap semangat tetap semangat dalam mengawal suara sampai dengan tanggal 22 semoga ke depan Indonesia makin adil dan makhluk amin takbir takbir Indonesia oke kita tadi acara yang sudah kita lalui bersama kurang lebih dari 2 jam dan itu semua acara berlangsung luar biasa terharu menyenangkan karena apa karena kita semua yang ada disini memang bersuka cita suka rela untuk kehadiran disini untuk lebih tahu bagaimana acara ini bisa berlangsung luar biasa kita akan tanya mama di belakang saya ini mereka ini adalah pahlawan-pahlawan untuk hari ini ini dia oke ya ini perempuan Indonesia bersatu itu temanya kita akan tanya oh sorry maaf perempuan Indonesia bergerak ya perempuan Indonesia bergerak kita akan tanya satu persatu jadi jadi menurut mama disini tidak ada ketua karena semuanya adalah beberapa ketua dan berkelumpul menjadi satu menjadi presidium tapi yang pasti saya akan bertanya satu persatu untuk kali ini koordinatornya bersama ibu Monica bisa sampaikan sedikit ide awal dari acara ini sebetulnya ini bukan ide tapi ini adalah perakarsa dari kami semua perempuan Indonesia yang kami melihat banyaknya ketidakadilan di Indonesia untuk itu kami punya satu visi satu misi perempuan Indonesia ini yang terdiri dari beberapa ketua umum ketua umum yang luar biasa kami bergerak bersama bersatu untuk satu tujuan kami menuntut keadilan di Indonesia ini kami menuntut bahwa pemilu yang curang harus tidak ada kita tidak mau lagi ada pemilu curang jadi stop Bawasut tadi sudah mengatakan bahwa KPU itu curang untuk itu kami disini kebetulan saya koordinator dan seluruh teman-teman semua disini bergerak dan ini adalah hari pertama kita perempuan Indonesia bergerak kita akan bergerak terus sampai pemerintah melihat dan mendengar langsung aspirasi kami yes itu keterangan dari ibu Monica dan selanjutnya disini pun tanpa teman-teman yang lain tidak akan berjalan dengan baik nah disebelah kanannya ini ada ibu Susi ibu Susi sebagai apa disini Ibu Susi? saya koordinator lapangan untuk acara ini saya bersyukur kepada Allah Alhamdulillah kondusif, aman, terkendali semua kerja tim panitia yang luar biasa semua peserta juga mengikuti arahan dari para ketumnya untuk berlaku manis dan cantik dan itu terbukti hari ini kami bangga dan mendapat pujian juga dari polisi tadi terima kasih ibu Susi semua berjalan aman cuma disuruh cepat-cepat melangkah dari sini saya suntuk semua baik dan yang pasti ini kita takut-takutkan banyak sekali dari kita termasuk saya takut menerima makanan nah siapa nih bagian logistik? yang bagian logistik siapa? oh sorry konsumsi konsumsi ibu merapat ke sini gimana pertanggung jawaban tidak apa-apa ibu pertanggung jawaban dari ibu sebagai konsumsi karena tadi juga Pak Hari langsung ingatkan saya cepat-cepat suruh lari karena apa? karena takut pada saat masih kita membagikan ada penyusup masuk juga membawakan makanan nah apa yang ibu lakukan buat kita untuk makanan ini untuk konsumsi? Alhamdulillah kami dari koordinator konsumsi telah mengantisipasi apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman selama ini kami akan memberikan kepada koordinatornya masing-masing dari perempuan itu kemudian kami akan juga meminta pita yang telah dipasang dari dia bukti bahwa dia adalah bagian dari kami jadi itu telah kami antisipasi dan kami sangat ketat dalam pengawalan konsumsi ini dan konsumsi ini adalah kami yang membuat sendiri dari ibu ke ibu jadi aman ya ya mak ya insya Allah oke dari konsumsi aman buk kalau dari segi medis sampai sejauh ini amannya tidak ada yang pusing tidak ada yang kenapa-napa aman insya Allah oke aman ya oke oke mengucapkan terima kasih syukur Alhamdulillah kepada semua peserta aksi baik ibu-ibu dan bapak-bapak saudara-saudari sekalian ternyata kita bisa tertik aman damai dan menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan tuntutan kita yaitu ketidakadilan ketidakbenaran dan ketidakjujuran oke demikian tadi ini semua adalah penggagas dari acara ini kita berterima kasih kepada siapa papa polisi Indonesia terima kasih kerjasamanya kita aman terima kasih pak polisi pak polisi pak polisi terima kasih terima kasih pak polisi tugasku mengayomi jangan yang ikut kompetisi tugasku mengayomi pak polisi pak polisi jangan ikut kompetisi terima kasih